Subdit Jatan Raspolda Mitro Jaya mengungkap aksi arogan pengendara Fortuner berplatinas Polri palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam pengembali Fortuner berisi LM ini ditangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga 500 ribu rupiah. Saat penangkapan, polisi menyita rekaman CTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CTV, polisi juga menyita mobil Fortuner dengan dua belah plat nomor, dinas palsu hingga dua buah radio panggil. Terhadap pelaku telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman satu tahun penjara. Selain menahan tersangka, Polda Metro Jaya berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap penjual plat nomor pasu kepada pelaku. Polda Metro Jaya juga mengimbau jika ada pengendara yang arugan di jalan untuk segera melaporkannya ke Polri, terlebih membahayakan pengguna jalan lain. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!